Berselang satu hari, polisi langsung mengamankan pelaku pembakaran lahan di desa Sungai Ula, Kecamatan Nalotantan. Ternyata pelaku kebakaran yang menghanguskan sekitar 20 hektare tersebut adalah Andi, yang tidak lain merupakan orang gila. Saat ini Andi diamankan di Polres Merangin. Polisi mengatakan tidak lagi melakukan tes kejiwaan, pasalnya polisi pastikan pelaku merupakan orang gila. Rencananya Andi akan diserahkan ke rumah sakit jiwa Jambi. Namun untuk sementara menunggu pihak keluarga yang mengakuinya. Ditangkap oleh anggota dan si pelaku ini sudah lebih dari dua kali kena tangkap, dia memang menghadapkan menghidupkan api-api di pinggir jalan itu dan di tangannya ada korek api. Pelaku ini kita pastikan itu orang kurang. Dari hasil penyelidikan, polisi menduga beberapa kebakaran yang terjadi di Merangin merupakan ulah Andi. Dari tangan pelaku, polisi temukan sebuah korek api. Diduga korek api tersebut digunakan pelaku untuk membakar lahan.